open city merupakan film berdurasi 1 jam 52 menit yang rilis pada tahun 2008 film ini dipintangi oleh Sony Jin Kim Yumin serta Kim Hai Sok tak usah berlama-lama Mari langsung saja kita masuk kedalam alur ceritanya dan semongkut di tengah padatnya kota tim kepolisian nampak sedang mengejar komprosan penjahat yang diduga telah melakukan pencurian di beberapa wilayah namun mereka menalami sedikit kewalahan karena mereka mendapat perlawanan dari para penjahat sehingga terjadilah paku hantam di antara mereka tapi dengan kerjasama yang solid pihak polisi pun berhasil menangkap mereka sementara itu jauh di kota Osaka Jepang salah satu geng pencopet nampak sedang mengincar mangsa mereka di sebuah stasiun seorang pencopet bernama Benjami ia terlihat sedang berusaha untuk mencopet dari seorang pengunjung di sana namun usahanya gagal karena konser milis korban berbunyi setelah baik memasukkan tangannya ke dalam tas wanita itu tak lama baik pun meminta bantuan kepada temannya yang bernama coy agar mereka bisa melakukan diri dari tempat itu kembali ke Korea dimana kejadian itu ternyata terekam oleh kamera CCTV dan sedang dibahas oleh kepolisian Korea pihak Jepang berkirakan bahwa mereka telah berhasil mencuri uang senilai 92 juta yen selama ini atas hal itu Jepang pun meminta bantuan kepada pihak kepolisian Korea di tempat lain seorang polisi bernama Dayong terlihat sedang memfoto tato dari tubuh para penjahat yang telah berhasil ia tangkap tak lama datanglah atasan barunya yang bernama Lennon Oh namun di sini nampak ia tidak terlalu senang dengan kedatangannya malamnya mereka pun pergi untuk makan dalam rangka menyambut kedatangan dari Lennon Oh sementara itu di Jepang terlihat pihak yang sedang menggambar sebah tato di bukung rakan kerjanya ia pun berkata bahwa ia akan segera kembali ke Korea karena kejadian sewaktu berada di stasiun pasti akan segera tersebar ke seluruh penduduk Osaka singkat cerita Baik pun telah kembali ke Korea ia nampak menjemput seorang wanita bernama Kang yang baru saja keluar dari penjara kemudian ia pun mengajak Kang untuk makan di sebuah restoran di sana Baik meminta Kang untuk masuk menjadi anggota Kang pencopetnya yang baru yang sedang ia bentuk mendengar hal itu Kang pun hanya tersenyum dan meminta pisau cukur milik Joy tak lama Kang pun memakan pisau itu sembari menolak untuk menjadi bagian dari mereka sementara itu di kantor para polisi napa sedang melakukan rapat penting yang membahas mengenai seorang pencuri bertopi merah mereka pun mendapat perintah dari atasannya untuk segera menangkap mencuri itu di tengah bersalahnya rapat tiba-tiba Daeyong mendapat kesan mengenai kemunculan sitopi merah yang terlihat sedang beroperasi di wilayah Dong Daemon tanpa berlama-lama ia pun langsung meninggalkan rapat itu dengan alasan bahwa ia akan pergi ke Dong Daemon untuk berbelanja karena di sana sedang ada diskon besar-besaran di sisi lain bagi kenapa sedang merekul dua orang pihak bernama Won dan Daeyong untuk masuk menjadi anggota geng barunya ia pun menamai geng itu dengan nama Samsung geng dengan alasan karena Samsung merupakan perusahaan terkaya di Korea tanpa berlama-lama Samsung geng pun berangkat ke Dong Daemon yang sedang dipenuhi oleh para pembudis gun dengan dipimpin oleh Joy mereka pun langsung melakukan asinya namun tanpa mereka sedari hal itu disaksikan oleh geng rival yang merupakan geng yang memegang wilayah itu ketika baik sedang berjalan sendirian tiba-tiba ia disergap oleh geng rival yang kemudian mempulihnya kejadian itu pun disaksikan oleh Daeyong yang sedang menunggu kemunculan sitopi merah tak lama Daeyong pun turun dari mobilnya lalu menolong baik setelah berhasil menolong baik ia pun mengobati baik sebuah kafe di sini baikpun napa naksir kepada Daeyong namun baik menjadi cemas setelah mengetahui jika Daeyong adalah seorang polisi ketika Daeyong sedang mengambilkan minuman untuknya baikpun memanfaatkan hal itu untuk kabur namun ia tak sengaja meninggalkan korek apinya karena ia sangat terbulu-bulu malamnya Daeyong makan bersama dengan Red Nyan O di sana ia mengunggap bahwa ia akan segera berhenti bekerja serta pergi ke luar negeri namun di sini Kapten O berharap kepada Daeyong untuk ikut membantu Jepang dalam mencoba kasus copet yang sedang dilaksanakan oleh kepolisian korea tak lama ketika Red Nyan O membahas tentang seorang penjahat bernama Kang yang telah keluar dari penjara tiba-tiba Daeyong marah hingga ia menghancurkan gelas yang ia genggam dengan tangannya yang terluka Daeyong pun meninggalkan Red Nyan O kemudian film pun terespek ketika para polisi berhasil menangkap Kang yang sedang melakukan aksinya di kantor Red Nyan O pun mengetugasi Kang ia pun menamparinya berkali-kali karena Kang tidak mau memberitahukan mengenai koplotannya yang lain tidak tahan melihat hal itu Daeyong pun menyeret Kang untuk ikut dengannya ke sebuah ruangan dan di sini terkeluar fakta bahwa Kang merupakan ibu dari Daeyong dimana 20 tahun lalu ia pergi meninggalkan Daeyong ketika ia masih kecil namun Daeyong sangat kecewa setelah melihat 16 catatan pecepetan yang dilakukan oleh ibunya sejak saat itulah Daeyong tidak mau mengakui Kang sebagai ibunya kembali ke masa yang sekarang dimana Kang terlihat menjadi seorang kembel ia nampak baru saja turun dari sebuah kereta namun ia langsung dikroyok oleh pengemis karena ia dianggap telah memasuki wilayah mereka setelah kejadian itu Kang pun terlihat bermetar karena penyakit diabetes yang ia derita lalu ia pun makan sedikit gula sesuai pesan dari sang dokter ketika gula darahnya menurun ia pun nampak menyesali dengan apa yang telah ia lakukan dengan selalu di tempat lain yang rival sedang mengganggu dua orang wanita yang meminta dombeknya untuk dikembalikan setelah mereka curi tak lama baik datang serta melemparkan sebuah buah kasti namun kali ini baik tidak sendirian ia datang bersama toy yang telah bersiap untuk mengacar mereka setelah jadian itu baik memutuskan untuk tidak lagi turun ke lapangan bersama anak buahnya dan meminta C untuk menghantikannya dalam memimpin aksi kompletannya esoknya won pergi ke sebuah bank untuk mencari korban disana ia melihat seorang wanita yang baru saja meminjam uang dari bank itu lalu wal peserta rekannya mengikuti wanita itu yang hendak menaiki sebuah bus dengan sangat profesional mereka pun berhasil membawa kabur uang itu di tempat lain Dayong berserta adiknya yang sedang menghadiri pemakaman kakeknya mereka dihampiri oleh seorang pria yang kemudian memberikan sebuah foto kepada Dayong foto itu membuat Dayong mengingat masa lalunya sewaktu ibunya akan berangkat ke luar kota waktu itu Dayong meminta sebuah tantangan kepada sang ibu setelah mengenang masa lalunya Dayong melihat secara berita yang menyatakan bahwa ada anak yang gagal operasi karena uang biaya operasi senilai 100 juta won dinyatakan telah dicuri serta berita mengenai seorang laki-laki yang terluka di tangan akibat melawan seorang pecopet yang hendak mengambil uangnya di sisi lain baik juga yang melihat berita itu ia pun lalu manggil Choi dan langsung menamparinya karena pindakan dari Choi ia sangat begitu ceroboh kemudian baik pemberitakan Choi untuk mengirimkan uang 100 juta won itu kepada stasiun TV esoknya Lieutenant Oh memimpin rapat untuk segera menyelesaikan kasus yang tengah mereka tangani Lieutenant Oh mengatakan Dayong tidak akan ikut dalam penangan kasus ini karena ia telah berhenti sebagai seorang polisi namun tiba-tiba Dayong datang dan memutuskan untuk ikut menangani kasus itu dengan alasan ia sedang menunggu visa yang belum jadi kemudian Lieutenant Oh memberikan data para pecopet kepada Dayong setelah melihat data itu Dayong pun kaget karena ternyata baik adalah seorang pecopet lalu ia pun meminta data kehidupan dari baik kepada seorang bernama Hong siangnya baik bertemu dengan Lieutenant Oh di sebuah supermarket ketika ia tidak membeli tinta untuk satu disana Lieutenant Oh menyindir perihal apa yang sebenarnya dilakukan oleh baik sewaktu berada di Jepang seketika raut wajah baik pun berubah namun ia membela diri dengan mengatakan bahwa ia pergi ke Jepang untuk belajar seni Tato lalu baik memberikan sebuah kartu namanya serta menyuruh Lieutenant Oh untuk datang ke tempat petonya di tempat lain Choi Won dan Tugayong mereka nampak sedang melakukan aksinya dengan teknik pecopetan tingkat tinggi mereka pun berhasil melakukan aksinya tanpa diketahui oleh siapapun setelah jajan itu Lieutenant Oh berserta rekannya mereka mendapat laporan mengenai kasus tersebut disini mereka pun langsung investigasi kasus itu tak lama Lieutenant Oh memberikan kartu nama dari baik kepada Dayong singkat cerita Dayong bersama satu rekannya mereka pergi ke tempat baik disana baik pun kaget setelah melihat kedatangan dari Dayong kemudian Dayong belikan baju dari korban pecopetan dengan robegan yang serapi Dayong mengatakan bahwa Lieutenant Oh berangkapan jika baik pasti mengetahui siapa pelaku pecopetan itu disini baik pun menjawab pelaku itu berasal dari Nur Yang Jin esoknya Dayong tak sengaja kembali lagi bertemu dengan baik di sebuah acara pernikahan anak dari seorang pecopet besar bernama Yadang disana Dayong bertanya mengenai duduan dari baik datang ke acara itu baik pun menggapkan jika ia datang hanya untuk memberikan ucapan selamat kepada sahabat baiknya disini Dayong belum ngembalikan korek api milik baik yang dulu ketinggalan di kafe namun tanpa ia sadari baik berhasil mengambil ponsel miliknya dan kemudian baik pun pergi di kantor Dayong yang kehilangan ponselnya ia pun berusaha menelpon ponsel miliknya kemudian baik pun mengangkatnya serta mengatakan ia menemukan ponsel milik Dayong yang terjatuh sewaktu ia berada di acara peningkatan itu tanpa berlama-lama Dayong pun pergi ke tempat baik disana baik berkata kepada Dayong bahwa pelaku pecepetan yang menyebabkan seorang anak gagal operasi adalah geng Neng Dong yang aktif di daerah underground disini Dayong pun mencatat semua informasi yang diungkapkan oleh baik dan setelah itu baik nampak menunjukkan lisensi mengendari kapal pesiar miliknya kepada Dayong namun Dayong tidak mengiraukan hal itu dan pergi meninggalkannya esoknya Dayong menyamar sebagai seorang pengemis untuk menangkap komplotan yang dimaksud oleh baik dan selama menemukan komplotan itu ia pun segera menelpon rekannya dan bergegas untuk mengajar komplotan itu dengan ilmu peladiri yang dimiliki oleh Dayong serta dibantu rekannya mereka pun berhasil menangkap komplotan itu dan disini terlalu fakta bahwa Dayong telah bersama dengan baik untuk bisa menyikirkan gelobok Neng Dong agar mereka dapat mengambil alih wilayah itu Dayong pun akan mendapat catat dari setiap hasil pencurian yang dilakukan oleh Gang Samsung malamnya Choi Won dan Juga Yong mereka kembali lagi melakukan aksinya dengan aman dan damai karena setiap gang yang memegang belayah itu telah mereka singkirkan malam itu mereka mendapat hasil yang begitu banyak di tempat lain Kang nampak menemui anaknya yang bernama Heon ia memberikan uang kepada Heon untuk membayar biaya perawatan kakeknya namun hal itu disaksikan oleh Dayong yang kemudian membuang uang itu dan menyeret ibunya keluar dari rumahnya namun hal itu malah membuat Hayong kejang-kejang ibunya pun sangat kaget karena dulu ia tidak pernah melihat Hayong seperti itu disini Dayong pun berkata bahwa Hayong mencoba ketung diri setelah ia mengetahui bahwa ibunya adalah seorang pejuri kemudian Dayong pun segera membawa adiknya masuk dan meminta ibunya untuk tidak datang kembali ke rumah itu di sisi lain baik berencana untuk mencuri dari seorang wanita yang bernama Baby yang memiliki belian senilai 800 juta won esoknya mereka pun mulai melakukan aksinya dengan semua peralatan yang telah mereka siapkan dimana Choi sebagai pengawas baik sebagai eksekutor yang pun terus meminta instruksi dari Choi pada sebuah gang baik bertemu dengan gang rival yang akan mengagalkan rencananya namun Choi dengan sikapnya berhasil menghajar mereka semua sementara itu Won dan juga Yeong mereka napa ribut tepat di tangga yang akan dilalui oleh Nyonya Baby sesuai dengan apa yang telah mereka rencanakan atas hal itu akhirnya Baik pun berhasil mengambil perjalanan itu dengan sangat mudah setelah kejadian itu gang rival tidak percaya karena mereka telah dianati oleh Yadang namun tiba-tiba bos dari gang itu mendapat telepon dari seseorang bernama Han yang meminta bos itu untuk bertemu di kantornya Ian mengatakan bahwa saudara kembarnya yang bernama Yong Tai telah dibebaskan dari penjara kemudian gang rival mendatangi Yong Soo yang sedang melakukan pijat disana ia pun disiksa oleh mereka tak lama kemudian Yang Tai meminta Yong Soo untuk mengatakan kepada Baik bahwa mereka harus menyarankan wilayah mereka kembali di tempat lain dan pada Yang yang bertemu dengan Baik untuk bertanya mengenai foto dirinya bersama Choi sewaktu ia melakukan aksinya mencuri perlian dari Nyonya Baby disini Baik pun menjawab ia bertemu dengan Choi hanya untuk bertanya apakah Choi bekerja di Myeng Dong atau tidak lalu Baik menunjukkan tinta idea yang ia beli di supermarket tak hanya itu Baik juga menunjukkan tattoo yang berada di punggungnya serta kembali menggunakan Daeyong dan kali ini Daeyong berhasil tergoda oleh Baik Ketika Daeyong sedang berada di kamar mandi Baik membuka dompet miliknya dan mengambil foto Daeyong sewaktu ia masih kecil dari foto itulah Baik mengetahui bahwa Daeyong adalah anak dari Kang esoknya Letnan Oh mendatangi tempat makan milik Kang dengan tujuan untuk membelikan samad atas pembukaan tempat makan miliknya malamnya nampak Daeyong Su yang menyampaikan jadian yang ia alami kepada Baik beserta yang lainnya namun disini Baik tidak mengiraukan hal itu dan malah pergi meninggalkannya kemudian Baik mendatangi tempat makan milik Kang disana ia meminta bantuan kepada Kang untuk sekali saja karena Daeyong Su tidak bisa lagi menggunakan tangannya untuk mencobet awalnya Kang menolak hal itu namun Kang menceritakan apa yang telah ia lakukan bersama anaknya yaitu Daeyong kemarin malam disini Kang pun sangat syok setelah Baik memberikan foto masa kecil dari Daeyong tak hanya itu Baik juga berkata bahwa Daeyong memiliki luka bakar di baunya hal itulah yang membuat bukti bahwa Daeyong telah berhubungan dengan Baik di sisi lain Daeyong beserta rekannya mereka mendapat kabar bahwa Baik ikut ambil bagian dalam kasus penjurian di Osaka sementara Baik yang telah sampai di rumah tiba-tiba ia dilempar sebuah bola kasti yang ternyata itu adalah Yong Tai ia pun dibukuli beberapa kali sehingga membuat dirinya tak berdaya ketika tangan Baik hendak dipaku ia berhasil meraih sebuah alakato serta langsung menunjuk Yong Tai hingga tewas kemudian ia bersama Choi membuang mayat Yong Tai ke laut untuk menghilangkan bukti esoknya geng Samsung sedang menunggu Kang untuk menggantikan Yong di sini Won beranggapan bahwa Kang tidak akan datang namun tiba-tiba Kang datang untuk membantu aksi dari geng Samsung tanpa berlama-lama mereka pun langsung melakukan aksinya namun tanpa mereka sadari dengan terpaksa Baik pun melaporkan hal itu kepada Lieutenant Oh bahwa ada kemplotan yang akan melakukan operasi di wilayah Mientong hari ini mendengar hal itu para polisi pun langsung mengawasi keadaan sekitar di tengah darahnya hujan pada malam hari Day yang berhasil melihat pergerakan dari sang pencuri selama mengawasi sedikit lama ternyata pencuri itu adalah ibunya tanpa berpikir lama dia pun langsung mengejar ibunya hingga pada akhirnya Day yang menemukan ibunya di sebuah garasi yang sedang gemetaran karena gula darahnya menurun tanpa belas kasihan Day yang pun menangkap ibunya dan langsung menyeretnya namun tiba-tiba untungnya para polisi datang untuk menolong Day yang namun disini Coy berhasil melarikan diri dan atas diri itu Kang pun harus tewas karena tertusuk oleh Coy esoknya baik nampak sedang dalam perjalanan ke pelabuhan untuk pergi ke Tokyo di tengah perjalanan itu ia mendengar berita dimana Kang telah tewas tertusuk oleh Coy sedangkan Coy ia ditembak karena terus melarikan diri dan sekarang ia pun menjadi buron sementara itu di kantor akhirnya semua kompletan pencoba berhasil diamankan di sana Lieutenant O bertanya kepada Yadang mengenai keberadaan dari baik namun Yadang tidak mengetahuinya karena ia juga dianati oleh baik di sisi lain Day yang sedang berada di rumah sakit ia mendapat sebuah gadu yang merisikan jam tangan serta foto masa kecilnya yang diambil oleh baik disini ia pun menyadari bahwa baiklah yang telah mengambil foto itu dari dompetnya sewaktu ia berada di tempat baik kemudian ia pun bergeras pergi ke kantor polisi dan setelah melihat semua barang bukti yang berada di kantor mayat milik Yong Teg ia pun menyadari bahwa semua itu adalah ulah dari baik ia juga menyadari keberadaan dari baik setelah ia meninggal dulu baik pernah menunjukkan lisensi mengumumki kapal bersiar kepadanya lalu ia pun bergeras pergi ke pelabuhan disana Day yang bertemu dengan baik tepat sebelum baik berangkat ke Tokyo disini Day yang pun meminta kepada baik untuk segera menyerahkan diri namun disini baik malah nekat untuk menjalankan kapal itu dengan sangat terpaksa Day yang pun menembak baik saat itu juga kemudian film pun melespek ketika proses penangkapan ibu dari baik dimana ibunya harus tewas karena tertabrek oleh sebuah truk ketika Day yang sedang mengejarnya dan disini terungkaplah fakta bahwa baik melakukan semua itu untuk membalaskan dendam dari ibunya karena ia menganggap bahwa kemarin ibunya disebabkan oleh Day yang dan film pun selesai terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih